Kementerian Pertahanan Turki dalam situs resminya. Hari Minggu, tanggal 29 Agustus tahun 2021 menyebutkan, bahwa drone kelas berat Akinci, yang dikembangkan oleh Baikar Defen di bawah komando Selcuk Bayraktar, mulai digunakan dan diserah terimakan pada pemerintah dan pelaksana militer Turki. Kementerian Pertahanan Turki menyebutkan, upacara penyerahan drone diadakan hari Minggu, tanggal 29 Agustus di Komando Bandara, di Distrik Orlu Tekirdak. Bayangkan bro, para pejabat di Turki menciptakan proyek. Sehingga terciptalah kendaraan tempur siluman yang kemudian dijual dan jadi pendapatan negara. Sedangkan proyek di Negeri Mimpi, proyek yang nyata menjadi siluman sehingga negara kekurangan pendapatannya. Kementerian Pertahanan Turki menyebutkan, upacara penyerahan drone kelas berat Akinci yang akan digunakan oleh Angkatan Bersenjata Turki dan unit keamanan ini. Dihadiri langsung oleh pejabat tinggi Turki, seperti Presiden Turki, Abah Haji Recep Tayyip Erdogan yang merupakan mertua dari pembuat drone Akinci Selçuk Bayraktar yang juga turut hadir. Kemudian, Ketua Majelis Nasional Besar Turki Mustafa Entok, sejumlah besar Menteri Turki, Kepala Staf Umum, Presiden Industri Pertahanan Turki, Abah Haji Ismail Demir, Komandan Pasukan Militer, Menteri Pertahanan Turki, Perwakilan Sektor Industri Lokal Turki, Peserta Pelatihan, Dan Seluruh Karyawan Baikar Defend yang merupakan perusahaan pengembang drone kelas berat ini. Dalam pidatonya pada upacara tersebut, Presiden Erdogan mengatakan, Kami disini hari ini, Dalam rangka pengiriman Akinci, Kendaraan udara tak berawak serang kami, Simbol baru kemampuan teknik Turki dan perwakilan baru kemerdekaan kami di angkasa. Presiden Erdogan juga mengatakan, Bahwa produk industri pertahanan Turki tidak diragukan lagi, Dan saat ini telah berada di garis depan kisah sukses Turki dalam 19 tahun terakhir. Bayangkan bro, Boleh dikatakan, Jika pada masa terdahulu, Ottoman mencatatkan tinta emas Turki di seluruh sejarah dunia. Namun kini, Erdogan menjadi Presiden Turki pertama yang mencetak rekor emas pengembangan alutsista Turki dalam masa pemerintahannya. Yaitu, Hanya butuh waktu 19 tahun saja. Sejak Abah Haji Erdogan menjadi Presiden Turki pada 2003 yang lalu. Dalam pidatonya, Abah Haji Erdogan juga menyindir negara yang tidak pernah mau menjual drone mereka. Ketika Turki belum menciptakan drone, Dia menyebutkan, Beberapa tahun yang lalu, Ada orang yang tidak menjual kendaraan ini kepada kami walaupun kami membeli dengan uang kami. Mereka berkata, Hari ini pergi saja dan kembalilah besok pagi. Namun setelah itu, Para insinyur, Teknisi dan perusahaan lokal Turki yang dulunya mati suri berhasil hidup untuk membuat drone sendiri. Di akhir pidatonya, Presiden Erdogan juga mengatakan, Dari Allah datangnya perdamaian, Kepercayaan, Dan keadilan, Di wilayah Akinci dan di seluruh dunia. Saya berdoa, Agar Turki, Dan yang melakukan upaya tulus demi kepentingannya, Terus diberikan kekuatan. Di markas lokasi penyerahan Akinci, Abah Haji Erdogan juga melakukan, Sesi tanda tangan berpresisi tinggi pada dua unit drone serang Akinci. Selain itu, Presiden yang paling sering membuat Eropa kepanasan ini, Juga sempat mengendalikan langsung drone Akinci di ruang kontrol di bawah arahan menantunya, Selcuk Bayraktar. Yang merupakan pencipta drone Akinci. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki. Terus ikuti channel Akinci.